Intro Hey sahabat kece Lama tak terdengar kabarnya Peraih medali emas olimpiade London 2012 asal China Li Shurui Muncul dengan sebuah kabar bahagia Dikutip dari indosport.com Pada Oktober 2019 lalu Li Shurui membuat sebuah keputusan mengejutkan Dimana ia mengambil keputusan untuk mundur dari dunia bulu tangkis Dunia yang telah membesarkan namanya Setelah mengumumkan pengunduran diri dari dunia bulu tangkis pada tahun 2019 Li Shurui sejatinya tidak meninggalkan dunia bulu tangkis sepenuhnya Legenda tunggal putri China Tetap aktif dalam dunia yang telah membesarkan namanya Namun setelah lama tak ada kabar Suaminya yang juga pebulu tangkis China Xiaobin Akhirnya muncul dengan kabar bahagia Dilaman media sosial pribadi miliknya Suami Li Shurui Memposting foto peraih medali emas olimpiade London 2012 Sedang berbadan dua alias hamil Seperti dilansir dari situs olahraga IUK Dalam foto itu dituliskan sebuah caption singkat Dimana dirinya dan Li Shurui Sedang menanti anak pertama mereka Dan postingannya itu pun mendapat respon baik dari para warganet yang mendoakan terbaik untuk calon bayi mereka Sekedar informasi Li Shurui meraih gelar perdananya di kejuaraan bulu tangkis Asia tahun 2010 Dimana ia sukses mengalahkan tunggal putri andalan India Sainan Ehwal Dan rekan senegaranya Li Yuxin Untuk kemudian meraih gelar perdananya di usia 19 tahun Usai kemenangan menakjubkan di kejuaraan bulu tangkis Asia Shurui Kemudian menjadi ujung tombak tim China di Piala Uber 2012 Dan sekali lagi Ia sukses membawa negara pirai bambu Untuk meraih Piala Uber Bahkan hingga 3 kali beruntun Yaitu sampai tahun 2016 Li Shurui Memenangkan gelar superseries perdananya di turnamen All England 2012 Usai mengalahkan Wang Yihan di partai final Dimana kemenangan tersebut menjadi kemenangan kelimanya atas Yihan Di 6 pertemuannya di tahun tersebut Prestasinya yang luar biasa terjadi di Olimpiada London 2012 Saat ia sukses meraih medali emas Usai mengalahkan Wang Yihan dengan skor 21-15, 21-23, dan 21-17 Li Shurui Tetap difavoritkan bisa kembali meraih medali emas Olimpiada Rio 2016 Tetapi peristiwa yang salah mendarat Menyebabkan ia menderita cedera ACL Dan hal itu membuatnya terpaksa mengubur impiannya Dan rehat dari dunia blue tanki selama 1 tahun Setahun absen Li Shurui Akhirnya kembali di turnamen China Masters 2012 Dan berhasil meraih gelar di turnamen itu Bahkan hingga 2 turnamen selanjutnya Yaitu US Open dan Canada Open 2018 Tetapi setelah itu Penampilannya tak kunjung kembali ke performa sebelumnya Dan ia pun banyak mengalami kekalahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!